assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun amin amin ya rabbal alamin oke sahabat-sahabat semua di depan saya ini ada satu unit ampli ya merek Marko Pulo disini motor model terbaru ya sudah dilengkapi dengan SD, MMC SIM card ya USB dan aqualizer ya channel ya kanan kiri untuk stereo nya dan sini volume dari sini ada dua tiga channel untuk mic microphone ya dan satu input untuk gitar dan ini untuk volume, balance, low, mid dan Higgs ya komplit semuanya dan power ini belum lama ya masih baru kurang lebih satu minggu digunakan di masjid ya tapi dalam pemakaian ini satu minggu sudah rusak di bagian pengapian atau trafonya terapu itu sendiri masih bawaannya pabrik ya sudah pakai terapu donat ya disini biasa saya bilang terapu donat ini kurang lebih 5 ampere ya terapu donat ini 5 ampere dan disini langsung saya ganti menggunakan terapu standar ya terapu peta bukan donat juga tapi 5 ampere juga disini sama-sama 5 ampere ya nah itu 5 ampere sama-sama 5 ampere nah disini saya akan menerangkan cara penyusunan untuk catu daya dari power tersebut dan bagian tone control nya dan untuk relay protect nya nah disini sudah terdapat ya 3 jalur yang satu seperti saya jelaskan tadi untuk catu daya untuk power dan yang satu untuk catu daya perung kontrol depan yang satunya untuk catu daya protect dan untuk fan DC nya 12 pol nah disini saya akan terangkan satu per satu ini sangat ya terutama untuk bagi pemula untuk senior abaikan saja nah disini disini untuk cat saya lagi mohon maaf saya ulangi untuk TR final ini sendiri masih menggunakan TR 1047 ya D1047 ya berarti power ini power BTL ya 1047 D1047 dan disini saya menggunakan catu daya menggunakan 32 volt ya ini 32 volt bagian bawah sendiri ya ini ya 32 volt untuk mencuplai bagian power ya bagian power yang disini terdapat 2 buah sikring yang dikabel untuk warna biru biru dan hitam ya ini untuk menyuplai power nya yang menggunakan TR final D1047 saya catu daya 32 volt terapu 5 ampere standar ya bukan murni langsung untuk catu daya bagian depan ya bagian depan yang turun kontrol dan sebagai bagian depan ya saya maksud bagian depan semuanya saya menggunakan catu daya 18 volt ini aduh ntar ya ini catu daya 12 volt masih tetap CT ya semua masih CT kecuali nanti untuk bagian proteknya sama fundisinya yang proteknya disini masih CT ya eh maaf ankle atau nol ya bukan CMT nah ini ini untuk 18 volt nya saya untuk menyuplai bagian untuk mengkontrol depan ya dan yang satunya disini saya ambilkan di bagian depan nah ini biasanya untuk pak terapu bagian depan ada untuk catu daya nol nya ya bukan CT nya bagian depan nah ini nol dan 9 volt ya untuk menyuplai relay ya karena saya ukur tadi disini tidak ada 10 volt sebenarnya bisa kita ubah 12 volt menjadi 10 volt bisa tapi saya tes memakai untuk catu daya 9 volt ternyata sudah bisa sudah mengangkat ya jadi tidak apa-apa 9 volt yang penting catu daya pertama masuk output nya normal ya 220 nah disini semua sudah tersusun nanti kita tes hidupnya saja ya saya tidak menggunakan tadi sudah saya coba menggunakan SD ya sekarang saya cabut dulu ini dan saya coba untuk testnya saja hidup ya nah rela sudah bekerja catik gitu ya itu partnya hidup ya coba saya matikan lagi nah nah itu funnya mati ya saya nyalakan lagi nah funnya hidup dan lampunya pun nyala ini power sudah hidup ya kita bisa tes untuk inputnya saja untuk inputnya disini seletornya apalapun seletornya ntar ya input ini ya denger ya itu inputnya bunyi ya inputnya bunyi ya inputnya bunyi ya inputnya bunyi inputnya bunyi eh sahabat-sahabat bisa mengganti eh trapo donat dengan menggunakan trapo seperti ini eh ketika anda memasang ya tentunya anda harus mengukur eh supply yang akan disupply power tersebut berapa catu daya anda bisa mengukur dari eh elko ini sendiri disini elko ya disini elko menggunakan elko 35 volt ya 35 volt 2200 mikro ada empat buah ya nah ini empat buah ini dioda sisirnya dioda sisirnya dioda sisirnya ini ya nah oke jadi seperti itu ya cara mengganti atau memasang trapo donat menggunakan trapo eh standar ya nah untuk ini saya pasang memakai trapo merek eh Nakamura ya ini untuk wilayah Palembang Pejambi ada Nakamura ini untuk era sendiri lagi stok kosong maka saya pasang Nakamura oke coba kita coba lagi sedikit lagi untuk menghidupkan ya nah hidup ya oke rela sudah bekerja oke sahabat-sahabat semua kurang lebih seperti itu ya sekiranya ada pertanyaan cara pemasangan atau kendala pada amplifier anda yang merek Marco Polo seperti ini seperti video-video ini boleh anda pertanya Insya Allah saya jawab selagi saya akan bisa saya jawab ya teman-teman terima kasih sahabat-sahabat semua jangan lupa dukungannya dengan cara tekan tombol like komen dan subscribe-nya tanpa ada kalian channel ini tidak bisa berkembang ya sekali lagi terima kasih banyak saya akhiri Wabila Taufiq Walidiyah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati